Melihat permainan tim lawan sendiri membuat Tatsumi agak gelisah di sana Ia merasa khawatir tim lawan akan mendapatkan sebuah momentum untuk membalikan keadaan atas tim ETU Kembali ke lapangan pertandingan Walaupun tim lawan terus-menerus melakukan serangan kepada tim ETU Namun diperlihatkan pemain pertahanan tim ETU masih tetap menjaga fokus mereka dalam pertandingan Dengan kerjasama dan posisioning yang baik para pemain bertahan ETU mampu menyulitkan pemain Tokyo Victory untuk mengembangkan serangan mereka di lapangan Seperti aksi yang diperlihatkan Ishigami dan Morokoshi saat berjebaku memutuskan aluran serangan tim lawan Dimana ketika mereka melihat pergerakan Hori yang mengiring bola setelah menerima umpan dari Mikumo Ishigami dan Morokoshi diperlihatkan mulai bekerjasama melakukan double pressing pada Hori di lapangan dan berhasil merebut bola tersebut atas penguasaan tim lawan Disini Morokoshi yang telah berhasil menguasai bola lantas memberikan umpan panjang ke arah Jino di lini tengah lapangan Namun sayang pergerakan Jino berhasil dihentikan oleh tackle yang dilakukan oleh Shironishi di sana Yang mengakibatkan Shironishi sendiri mendapatkan sebuah kartu kuning dari Sang Wasid Kemudian melihat permainan timnya di lapangan membuat Matsubara makin takjub dengan strategi Tatsumi Dengan memanfaatkan gelombang transisi pemain lawan saat menirang yang nyatanya mampu membuka ruang untuk melakukan counter attack dalam permainan Ditambah dengan kemampuan pemain bertahan yang mampu membaca arah serangan tim lawan Membuat pertahanan tim ETU sendiri akan sulit ditembus oleh tim lawan Matsubara beranggapan bahwa Tatsumi seperti sudah tahu tentang jalannya permainan tim lawan di lapangan Yang membuatnya mampu memprediksi respon seperti apa yang akan dimainkan oleh timnya untuk menghancurkan permainan tim lawan di lapangan Sementara di lapangan tiba-tiba tim lawan melakukan counter attack ke tim ETU Hal tersebut berawal dari aksi Tsubaki yang mengirim umpan pada Jino Saat mereka akan melakukan kombinasi passing Ternyata pola passing mereka berhasil di intercept oleh Mikomo yang datang untuk mengcover pergerakan Jino Hal tersebut lantas membuat penguasaan bola di lapangan harus jatuh di kaki lawan Dimana saat Tito mulai mendiri belu bola dan mencoba untuk menembus pertahanan ETU Dia lantas memberikan umpan terobosan ke alah Leonardo di sisi kiri pertahanan ETU Di sini walaupun Leonardo di pressing dengan sangat ketat oleh Kuroda Namun dirinya masih mampu mengirim umpan pada Hori di depan mulut gawang Midori Kawa Untung bagi tim ETU, Ishigami ternyata masih mampu memblongking umpan tersebut tepat sebelum diterima Hori di mulut gawang Dan berhasil menyelamatkan gawang ETU dari kebobolan Dimana di sisa babak pertama tim ETU sendiri ternyata mampu mempertahankan keunggulan atas Tokyo Victory Kemudian di waktu istirahat terlihat dalam ruang ganti tim Tokyo Victory Pelatih Hiraizumi mencoba mendorong para pemainnya di sana Ia mengatakan pada para pemainnya agar memikirkan tentang status mereka di lapangan sebagai sebuah kelepapan atas Pelatih Hiraizumi meminta pada mereka semua untuk menunjukkan permainan terbaiknya dalam pertandingan hari ini Dimana pelatih Hiraizumi sendiri percaya timnya akan mampu mewujudkan hal tersebut Dan ia sangat yakin atas kemampuan individu para pemainnya di atas lapangan Terlihat raut wajah para pemain Tokyo Victory sendiri mulai berubah di sana Mereka yang awalnya marah karena ketidakmampuannya mengimbangi permainan tim segelas ETU Pada akhirnya mulai berubah serius setelah mendengar perkataan dari Hiraizumi Nampak perubahan sikap yang signifikan pada tekad setiap pemain Tokyo Victory untuk memenangkan pertandingan Sementara suasana berbeda terlihat di ruang ganti tim ETU Dengan keunggulan mereka di babak pertama membuat kepercayaan diri para pemain semakin meningkat Bahkan mereka telah bersiap untuk menciptakan kesempatan mencuri angka kedua atas tim lawan Seperti biasa dengan semua candaan antar pemain membuat suasana di ruang ganti tambah bersemangat Melihat kondisi moral para pemainnya tambah meningkat Tatsumi diperlihatkan mulai memberi arahan pada mereka Ia berkata bahwa seperti di babak pertama sebelumnya Tatsumi ingin para pemainnya tetap menargetkan kelemahan tim lawan di babak kedua nanti Walaupun kemungkinan tim lawan telah membuat penyesuaian untuk beradaptasi dengan permainan mereka di lapangan Namun Tatsumi dengan sangat yakin meminta para pemainnya untuk tetap terus berlari baik dalam menyerang wapun bertahan Agar tak kehilangan penguasaan bola di lapangan Dimana yang dimaksud Tatsumi sendiri disini adalah untuk terus melakukan pressing ketat kepada para pemain lawan Agar kesulitan mengembangkan permainan mereka Dan juga hal tersebut mengisaratkan bahwa di babak kedua nanti ATIO akan tetap terus mempertahankan permainan menyerang mereka untuk menambah keunggulan atas tim Tokyo Victory Dan akhirnya kick off babak kedua pun dimulai Dimana diperlihatkan di awal babak kedua Tokyo Victory mulai melakukan inisiatif serangan dalam permainan Tanpa dirawat wajah mereka perubahan tekat yang kuat untuk memenangkan pertandingan Sekaligus menjaga citra mereka di lapangan sebagai tim papan atas di Liga Jepang Dimana berawal dari Sari yang berhasil mendapatkan bola di tengah lapangan Lalu dirinya langsung mengirimkan umpan pada Hori yang berlari di sisi sayap Disini Ishigami yang menjaga pergerakan Hori tampaknya tak mampu memutus umpan tersebut Yang mengakibatkan Hori berhasil menerobos dan mengirim umpan crossing ke depan mulut gawang tim ATIO Tapi nampak disana Sugi yang mengcover pergerakan Hino masih berhasil meng-clearance umpan tersebut Namun sayang bola clearance Sugi ternyata masih bisa dikuasai oleh Sironishi disana Dengan semua gocengan berkelasnya Diperlihatkan dirinya mampu mengecoh Murokoshi yang datang menghadangnya Dimana saat melihat ruang kosong di arah Leonardo Sironishi lantas memberikan umpan padanya Dan tak ingin kehilangan kesempatan emas untuk memobol gawang ATIO Leonardo langsung melepaskan tendangan keras mendatar ke arah gawang ATIO Namun ternyata keberuntungan masih berpihak pada tim ATIO Dimana terlihat Kyokawa yang menjadi pemain terakhir di lini pertahanan Masih mampu melakukan blocking dari tendangan keras Leonardo disana Dan sekaligus berhasil menyelamatin gawang timnya dari kebobolan Sementara di pinggir lapangan Tatsumi yang melihat serangan tim lawan Mulai membahayakan pertahanannya terlihat cemas dengan keadaan itu Ia hanya bisa berharap tim lawan agar tak terus-menerus menguasai jalannya permainan dalam pertandingan Namun benar seperti kekhawatiran Tatsumi sebelumnya Tampak tim lawan telah menguasai jalannya pertandingan di babak kedua Mereka terus-menerus menggempur pertahanan ATIO Bahkan para pemain lawan diperlihatkan mampu menghentikan konten attack Yang coba dilancarkan oleh pemain tim ATIO di lapangan Dimotori oleh Shironoshi sebagai kapten sekaligus playmaker tim Tokyo Victory Nampak mampu merepotkan barisan pertahanan tim ATIO Lewat passing cepat dan akurat serta kemampuan individu setiap pemain Terbukti ampuh membongkar pertahanan ATIO Bahkan diperlihatkan beberapa kali tim lawan melepaskan shoot on goal terarah ke gawang ATIO Di sisi lain terlihat Tatsumi mulai memberikan isarat pada Jino agar menciptakan ruang untuk melakukan serangan Dan benar saat Morokoshi berhasil mendapatkan bola Terlihat posisi Jino agak melebar ke sisi sayap Di sini para pemain lawan yang menyangka bahwa bola tersebut akan dikirimkan pada Jino Mulai terfokus pada dirinya Namun ternyata pergerakan Jino di sisi sayap hanyalah sebagai umpan Sehingga Morokoshi dengan leluasa mengumpan pada Tsubaki yang mendapatkan ruang kosong di sisi tengah lapangan Dimana Tsubaki dengan kecepatannya mulai berlari menuju jantung pertahanan tim lawan Namun sayang aksinya tersebut berhasil dihadang oleh Sarik Sebelum Tsubaki mampu memberikan umpan ke arah pemain depan di lapangan Setelah itu nampak permainan di lapangan mulai dikuasai oleh tim Tokyo Victory Dimana tim ATIO sendiri sering kali dipaksa untuk bermain bertahan di sisa waktu babak kedua Melihat tak punya banyak waktu tersisa Walaupun timnya saat ini tampil hebat dengan terus menerus menekan ATIO Pelatih Hiraizumi sendiri kemudian memutuskan untuk memainkan Mochida di sana Sontak keputusan pelatih Hiraizumi tersebut membuat jajaran kepelatihan ATIO terkejut Terlihat dari raut wajah Tatsumi sendiri yang makin khawatir tim lawan akan mampu membalas angka ketika Mochida dimainkan di lapangan Dimana seperti yang kita semua tahu bahwa Mochida adalah seorang pemain andalan tim Tokyo Victory Yang dikenal dengan permainannya yang baik di lapangan Kemudian Tatsumi sendiri menespon strategi tim lawan dengan mencoba memasukkan Hota ke dalam permainan sebagai gelandang bertahan Untuk menambah variasi saat menyerang Disini Tatsumi juga meminta pada Tsubaki agar selalu memarking pergerakan Mochida kemanapun dia pergi Tatsumi ingin Mochida tidak melakukan sesuatu dengan bebas yang mana bisa membahayakan permainan timnya di lapangan Benar seperti harapan tim lawan dengan masuk ke Mochida menghentikan Hino dalam permainan Membuat tim lawan semakin agresif dalam menyerang ataupun bertahan Bahkan dengan serangan yang bersumber dari Mochida hampir saja tim Tokyo Victory mampu menciptakan peluang dengan mencetak angka atas tim ATU Melalui kecepatan Mochida di lapangan ia berhasil melakukan umpan 1-2 dengan Mikumo yang membuatnya mampu menerobas pertahanan tim ATU Namun untung bagi Tsubaki dirini pertahanan berkat aksinya Tsubaki mampu membloking tenangan keras Mochida di sana Terlihat instruki Tatsumi sebelumnya untuk Tsubaki ternyata sangat tepat untuk dilakukan Namun disini tak hanya menjadi pusat saat menyerang Bahkan dalam bertahan pun peran Mochida ternyata sangat sentral bagi timnya Bahkan sampai-sampai Tsubaki diperlihatkan tak mampu untuk mengembangkan pergerakan dinamisnya di lapangan Akibat di pressing ketat oleh Mochida Dimana dengan gaya bermain keras Mochida di lapangan Nyatanya mampu membuat Tsubaki sendiri kesulitan untuk melewati halangan Mochida di sana Ditambah intimidasi yang dilakukan oleh Mochida kepada Tsubaki Membuat dia ketar-ketir saat marking Mochida di lapangan Lalu tiba-tiba Tatsumi nampak melakukan perubahan dengan menarik keluar Natsuki dan Sera Untuk digantikan oleh Tanba dan Sakai di sana Terlihat Tatsumi ingin merotasi pemainnya agar banyak menciptakan berbagai variasi bermain dalam pertandingan Dan menarik saja keputusan Tatsumi tersebut nampak membuahkan hasil Dimana saat tim lawan melakukan sebuah sepak pojok Ternyata bola tersebut berhasil diterima oleh Mochida Yang langsung memberikan umpan terarah pada Leonardo di depan mulut gawang ETU Namun disini terlihat sekali lagi keberuntungan masih berpihak pada tim ETU Dimana lewat aksi Tanba yang baru masuk menggantikan Sera ternyata berhasil membuang bola tersebut sebelum masuk ke arah gawang Midorikawa Hal tersebut sontak membuat Matsubara di pinggir lapangan sangat senang melihat aksi heroik Tanba disana Ia mengatakan bahwa keputusan Tatsumi melakukan substitusi sebelumnya nampak membuahkan hasil Disini Tatsumi juga menambahkan Dengan karakteristik dan sifat Tanba terlihat diri mampu menaikkan moral para pemain ETU di lapangan Dimana disana ternyata Tanba mencoba mendorong para rekannya untuk tak kehilangan fokus dalam permainan Kemudian disini walaupun tim ETU mampu sesekali membalas serangan tim lawan Namun aliran serangan mereka lagi-lagi harus terhenti di kaki Mochida yang berhasil membaca arah umpan cepat Jeno di lapangan Kemudian tanpa disangka-sangka ternyata tim Tokyo Victory berhasil mengejar ketertinggalan mereka disana Lewat aksi Mochida yang mulai berlari setelah mendapatkan bola Dirinya diperlihatkan mampu melewati hadangan Tsubaki dan langsung mengirim umpan ke arah Leonardo disana Dimana dengan sebuah kontrol bola yang baik Leonardo lantas meneruskan umpan kembali kepada Mochida Saat para pemain bertahan ETU tertuju pada pergerakan Mochida yang akan menendang bola Ternyata dirinya malah memberikan umpan pada Mikumo di sisi pertahanan ETU Melihat ruang tembak di depan matanya Mikumo kemudian tanpa ragu melesapkan tendangan keras menuju gawang Mindorikawa Disini Mindorikawa yang tak mampu menepis bola hasil sepakan keras Mikumo Membuat bola itu meluncur bebas ke gawang tim ETU Dan akhirnya tim lawan berhasil menyambangkan kedudukan atas ETU Dengan gol tersebut nyatanya mampu merubah moral kedua tim di lapangan Di satu sisi lawannya makin percaya diri berkat gol yang berhasil mereka ciptakan Di sisi lain tim ETU tampak bertekad tak ingin mengalah dengan Tokyo Victory Membuat permainan kedua tim menjadi sangat menarik di lapangan Bahkan tim Tokyo Victory sendiri terlihat bisa menciptakan sebuah peluang Dan bahkan sempat berhasil memasukkan bola ke gawang Mindorikawa lewat tandukan Shironoshi Namun sayang sekali gol tersebut harus diandulir oleh wasit akibat Shironoshi Yang telah berada dalam posisi offside sebelumnya Seakan tak mau kalah dengan tim lawan ETU juga diperlihatkan mampu menciptakan sebuah peluang berkat aksi Subaki di lapangan Walaupun nyatanya tendangan shot on goal Subaki masih berhasil ditanggap oleh kiper lawan Namun tampak permainan ETU berhasil menyulitkan pemain lawan Dan sampai babak kedua berakhir skor tetap bertahan satu sama untuk kedua tim Sekaligus membuat pertandingan deribi Tokyo ini harus berakhir dengan imbang